Hati-hati guys, kondom bisa muncrat dong. Gimana ceritanya ya? Kondom termasuk alat kontrasepsi yang aman. Meskipun demikian, apakah isinya benar-benar bisa aman atau spermanya bisa muncrat? Simak penuturan Wita Wanita berikut ini. Dalam praktiknya, melalui satu orgasme, pria itu nggak mungkin bisa meledakkan kondom. Apalagi kalau kondom yang dipilih adalah ukuran yang tepat. Karena di ujung pentil kondom itu sendiri mampu menampung satu kali ejakulasi. Melalui berbagai tes yang sudah dilakukan, kondom mampu menampung 18 liter cairan sebelum dia robek. Tapi kan robek dan muncrat itu dua hal yang berbeda ya. Teorinya, bisa saja pria berejakulasi berkali-kali dalam kondom yang sama. Tapi, ini hanya memungkinkan kalau dia itu terus berereksi ya. Alias, penisnya itu selalu tegang dan keras. Kalau nggak ya, kondom bisa melorot kalau penis tidak berereksi. Kenyataan ya guys, ereksi pria itu berkurang setelah berejakulasi. Dan pada saat itulah, kondom harus diambil. Jadi ya, ejakulasi berkali-kali dalam satu kondom ini memang amat jarang. Namun, jika seorang pria berejakulasi berkali-kali dalam satu kondom, spermanya jelas harus pergi ke satu tempat kan? Kalau nggak ya, spermanya bisa saja meleber ke bagian tepi kondom. Tapi, sebelum keluar dari bukaan kondom, harus banyak banget sperma yang istilahnya disuntikkan ke dalamnya. Sebelum sperma bisa meleber. Apalagi, kalau kondom itu dipasang dengan baik dan rapat. Tapi Wita, kondom pasangan aku, aku masih bisa bocor ya. Nah guys, periswa ini bisa saja terjadi bukan karena ejakulasi pria yang banyak. Tetapi karena kamu melakukan kesalahan ketika memasang kondom. Nah, alasan paling umum mengapa sperma dan kondom bocor adalah Alasan pertama, kondom merusak karena benda tajam. Bisa saja karena kamu menyimpannya di saku. Kemudian tergesek-gesek dan akhirnya tergores dengan kunci. Seperti itu. Atau kamu membukanya dengan gigi. Dan ketika merobek bungkusnya, eh kondomnya juga ikutan kerobek deh. Alasan kedua, sebelum kalian melakukan hubungan seksual, ya bisa jadi keduanya kurang licin ya. Sekam dan tegangan, bisa juga merusak kondom. Solusi ajaibnya adalah gunakan pelumas. Bisa menggunakan gel atau baby oil. Jika sperma masuk atau masuk ke dalam vagina, sedangkan wanita tersebut tidak menggunakan alat kontrasepsi hormonal seperti pil, maka wanita tersebut bisa hamil. Satu-satunya yang dapat menjaga hal ini adalah menggunakan pil penjaga kehamilan. Tentu saja ada juga resiko penyakit menular seksual. Itu sebabnya, para pria harus memikirkan baik-baik kondom mana yang cocok untuk mereka dan belajar juga ya bagaimana untuk memakainya. Agar, agar tidak ada yang salah atau bocor. Ya teman-teman, sekian dulu video dari Wita Wanita. Semoga membantu kita bertemu di video selanjutnya. Oh iya, kalau kamu punya cerita unik dan menarik seputar kondom bocor, bisa share di komentar ini. Oke, see you on my next video. Bye-bye!